Halo guys, selamat datang di channel Gadget Vlog 21 Nah, di video kali ini gue mau bikin tutorial tentang cara cek spesifikasi detail Android kalian Oke, kalau gitu langsung aja ya Nah, kita masuk ke Play Store, karena disini kita pakai aplikasi PH ketiga ya Nah, langsung aja kalian masuk ke pencarian Cari aja yang namanya CPUZ Nah, kalau udah kita cari aja Nah, ini dia guys, nama aplikasinya CPUZ ya Nah, jadi kalian langsung tinggal download aja Nah, karena ini saya udah download, jadi tulisannya disini open ya Tuh, open Jadi kalau misalkan kalian belum download, kalian download dulu aja Terus tunggu sampai proses installnya selesai Nah, kalau misalkan udah, sekarang kita langsung open aja Oke, nah setelah itu Disini dia bakal nampilin spesifikasi handphone Android kita secara detail ya Nah, jadi buat kalian yang mau mengetahui spesifikasi handphone kalian secara menyeluruh Ya, kalian bisa pakai aplikasi si CPUZ ini Mulai dari spek prosesornya Terus baterai, sistem, segala macem disini bakal kelihatan semua guys Oke Nah, disini kelihatan tuh prosesornya Disini handphone saya pakai Qualcomm Snapdragon 732G Oke, terus disini corenya kelihatan Terus mulai dari prosesnya Oke, jadi detailnya kelihatan Terus modelnya Terus ada revision, proses, clock speed Terus disini device-nya Nah, ini nama model handphone-nya ya Xiaomi, Poco Terus screen size-nya 6,6 inch Screen resolution-nya 1080 x 2400 pixel Terus ada screen density-nya Oke, lengkap lah Nah, ini untuk spek sistemnya ya Ini tuh Ada API level Android version, Android 12 Terus baterai ya Informasi baterai Ini baterai health-nya masih good Levelnya 60% Maksudnya ini level baterai sekarang tuh Kapasitasnya masih 60% Terus statusnya Terus teknologinya pakai baterai apa Temperaturnya Terus untuk thermal Ya, ini kayak ginilah Terus sensor Disini kalian bisa lihat sensor-sensornya ya Sensor fingerprint Atau sensor yang di Earfish Nah, oke Jadi Gitu aja sih Simpelnya Untuk ngecek Spesifikasi handphone Secara detail Bisa menggunakan Aplikasi pihak ketiga Yaitu CVUJ Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selesai